perlu kita akan terlepas dari Halo, apa kabar sahabat berita artis terbaru? Kehidupan artis tentu saja tidak akan pernah lepas dari serotan publik sama halnya dengan yang baru-baru ini viral ya sob? Siapa lagi kalau bukan Riu Tami? Ya, artis cantik yang satu ini mengejutkan publik lantaran langsung saja dinobatkan sebagai artis terkaya di Indonesia tahun 2023 Padahal sebelumnya, kedudukan itu hanya ditempat oleh Sultan Andara atau Raffi Ahmad Kira-kira ada yang tahu sosok suaminya? Cari tahu yuk, ini dia Deretang sumber kekayaan Pablo Benua Suami Riu Tami, artis terkaya nomor satu di Indonesia Kehidupan pribadi Pria sukses Pablo Benua dikenal sebagai salah seorang pengusaha tambang nikel yang ada di Sulawesi Tengah Dia juga berperang sebagai seorang CEO PT Central City Central Property Artis sekaligus presenter cantik Riu Tami dan Pablo Benua diketahui menikah sekitar tahun 2016 lalu Pablo Benua bersama dengan sang istri, Riu Tami Diperkirakan memiliki kekayaan hingga mencapai 4,7 triliun rupiah Mereka juga sudah mempunyai aset rumah dan mobil bernilai miliaran Dikutip dari laman resmi 2023 disebutkan Jika beberapa waktu lalu muncul isu tentang keretakan rumah tangga antara Riu Tami dan Pablo Benua Juga sempat hangat diperbincangkan publik Namun, Riu mengaku jika dirinya enggan untuk bercerai dengan Pablo Benua Bahkan dirinya sudah siap untuk dipoligami asal tidak lagi diceraikan oleh suaminya Pablo Benua Tetapi, dia tetap meminta supaya suaminya itu terus saja bersikap adil apabila melakukan poligami Hmm, kenapa ya sampai rela di poligami? Takut kehilangan suami kaya, kah? Hehehe Bantan DPR Siapa sih yang tak kenal dengan Pablo Benua? Dia merupakan sosok muda tajir melintir Profesinya juga banyak Antara lain yaitu bisnis dalam bidang pertambangan Bahkan lantaran kekayaannya itu juga Sang istri, Riu Tami ikutan didobatkan sebagai satu diantara artis terkaya di Indonesia Masuknya nama Riu Tami di dalam daftar satu diantara 10 artis terkaya di Indonesia Tentu saja cukup mengejutkan Tidak disangka-sangka, song presenter serta juga influencer itu tiba-tiba naik daun Pablo Benua juga dulunya diketahui pernah menjadi anggota DPR di Sumatera Utara untuk tahun 2009 hingga 2014 Karir politiknya tidak berhenti sampai di situ saja Dimana suami Riu Tami itu juga sempat jadi bakal calon wali kota Medan Pada tahun 2015 sampai 2020 Akan tetapi, tidak diketahui sebabnya Pablo Benua akhirnya memotoskan untuk mengundurkan diri Tajir Melintir Kekayaan Pablo Benua tentu saja tidak diragukan lagi Dia memiliki sederet mobil mewah Mulai dari Lamborghini, Mini Cooper, sampai Ferrari Suami Riu Tami ini bahkan juga kerap kali memamerkan jam tangan mewah dalam postingan di akun Instagram pribadinya Bisnisnya bahkan juga bergelut di bidang otomotif lho so Bisnis Property Pablo memiliki profesi sebagai seorang pengajara dan mempunyai usaha property Terkadang juga bisnisnya bernama area LPD dan berlekasi di High Clan Hal tersebut dibantu oleh sang istri dalam menjalankannya usaha tersebut Bisnis Konstruksi Tidak hanya property, dia juga mempunyai perusahaan konstruksi yang bernama CV Benua Jaya Konstruksi Perusahaan yang satu ini berfokus dalam bidang engineering construction and construction consultant Perusahaan investasi Suami dari Riu Tami ini bahkan diketahui juga telah mendirikan Vibis Credit Company pada tahun 2010 lalu Perusahaan ini merupakan perusahaan investasi yang memungkinkan klien membeli kendaraan dengan sistem hak guna pakai Dinobatkan Orang Penasaran dengan sosok artis cantik Riu Tami? Istri Pablo Benua yang lagi viral ini lantaran masuk trending topic di Dibilang artis terkaya se-Indonesia 2023 Perusahaan konsultan Perusahaan konsultan Dia memiliki usaha dalam jasa pengacara Pasalnya, Pablo terlihat tengah memamerkan kantornya yang bernama Pablo Benua & Co-Counsular at Laos Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video berita artis terbaru dari kami Penghasilan Youtube Dengan 300.000 subscriber tentunya kanal Youtube Rai dan Pablo ini sudah cukup menghasilkan keuntungan Bisnis Kuliner Bisnis Kuliner Memiliki bisnis kuliner yang dijual melalui instagram atkuliner.centu Makanan yang ditawarkan mulai dari steak level, basuh, nasi goreng, mie ayam, seafood, dan banyak lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!